Intro Halo anak-anak, kita bersumpah kembali, masih bersama dengan saya, Pak SK Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat, selalu seria dan terhindar dari wapak virus yang sedang melanda dunia Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ke 5 Siapkan buku dan alat tulis kalian Sebelum pembelajaran, berdo'alah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Anak-anak, keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara Salah satunya dengan lagu Banyak lagu yang bertemakan lingkungan Salah satunya lagu yang berjudul Hijau rumahku, hijau bumiku Sekarang nyanyikanlah lagu Hijau rumahku, hijau bumiku Kami keluarga dan anak cinta lingkungan Selalu berusaha Selalu berusaha Lindungi bunyi kita Hemat menggunakan sumber daya alat Selalu berusaha Agar terhindarkan Dari kehancuran Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran Kita kemana-mana Ingat yang satu ini Bilang sampah pada tempatnya Bilang sampah pada tempatnya Bilang sampah pada tempatnya Jauh sawah kita Hijau bukit kita Hijau butan kita Hijau bumi kita Mari kita Mari kita semua Suka menanam pohon Agar kita terhindar Dari banyak bencana Ingat selalu syukur padanya Berlatilah menyanyikan lagu Hijau rumahku, hijau bumiku Berlatilah terus Hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik Selanjutnya Nyanyikan bersama teman-temanmu Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu Setelah bernyanyi Sekarang bacalah bacaan berikut ini Beni begitu kagum akan semangat para petani Para petani bekerja keras Mengolah tanah Dan menanam berbagai jenis tanaman Mereka bekerja keras Memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia Menjadi petani Banyak dilakukan oleh masyarakat Yang tinggal di pegunungan Dataran tinggi Dan dataran rendah Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai Mereka banyak yang menjadi nelayan Mereka semua bekerja keras Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri Dan masyarakat luas Hal ini menunjukkan Adanya keterkaitan daerah Dan sumber daya alam Dengan aktivitas manusia Kegiatan ekonomi masyarakat Sangat tergantung pada sumber daya alam Yang dimiliki daerahnya Sebagai contoh Masyarakat di bedesaan Memanfaatkan tanahnya Untuk ditanami berbagai tanaman Pertanian dan perkebunan Sebaliknya Dengan masyarakat di daerah Di pesisir pantai Sebagian besar kegiatan ekonominya Mengandalkan hasil perikanan laut Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat Yang tergantung kepada sumber daya alamnya Masyarakat daerah pantai Pantai merupakan batas pertemuan Antara daratan dengan lautan Pantai menyuguhkan Pemandangan yang sangat indah Pantai menjadi sumber daya alam Yang berharga bagi Indonesia Indonesia memiliki banyak pantai Yang terbentang dari Sabang sampai Meruke Kegiatan ekonomi utama masyarakat Di sekitar pantai adalah Sebagai nelayan Namun Oleh karena pemandangan di pantai Sangat indah Maka berkembanglah sektor pariwisata Komples-komples pertokohan Penginapan dan hotel Serta jasa pemandu wisata Dan penyewaan alat-alat menyelam Menjadi usaha ekonomi baru Masyarakat di pesisir pantai Masyarakat daerah laut Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar Hal ini karena Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan Laut memiliki banyak potensi Kita dapat memanfaatkan Berbagai hasil laut Seperti ikan Mutiara Kerang Kepiting Udang Tripang Dan rumput laut Di laut juga ada kegiatan Pengempuran sumber energi minyak bumi Kita juga bisa memanfaatkan Laut sebagai wisata bahari Kalau kita menyelam Kita bisa menyaksikan keindahan laut Beberapa daerah yang memiliki Keindahan bawah laut Seperti Raja Ampat di Papua Dan Bunaken Di Silawesi Utara Masyarakat daerah sungai Sungai merupakan lingkungan Alam yang sangat penting Bagi sebagian orang Sungai dipergunakan Sebagai sumber air bagi kehidupannya Namun Bagi sebagian orang yang lain Sungai juga digunakan Sebagai sumber pangeran Bagi pertaniannya Sungai yang dibendung Dapat dialirkan Kesawa-sawa Sungai juga menjadi Jalur transportasi bagi masyarakat Ada salah satu usaha ekonomi Yang memanfaatkan sungai Yaitu dengan mendirikan Pasar terapung Pasar jenis ini dapat ditemukan Di Sungai Barito Banjarmasin Semua usaha jual beli Dilakukan di atas perahu Oleh karena keunikannya Pasar ini juga menjadi obyek wisata Masyarakat dataran tinggi Dataran tinggi Dataran tinggi merupakan Wilayah dataran yang memiliki Ketinggian lebih dari 400 meter Di atas permukaan air laut Daerah dataran tinggi Baik untuk menanam sayuran Dan buah-buahan Selain sebagai lahan pertanian Dataran tinggi juga merupakan Tempat yang cocok Untuk tempat wisata Karena daerah dataran tinggi Pada umumnya Memiliki udara yang bersih Sejuk dan segar Contohnya dataran tinggi Tieng di Wonosobo, Jawa Tengah Masyarakat dataran rendah Dataran rendah merupakan Bagian dari daratan Yang memiliki ketinggian Antara 0-200 meter Di atas permukaan laut Seperti dataran tinggi Dataran rendah Juga dimanfaatkan Sebagai lahan pertanian Selain itu Dataran rendah Juga dimanfaatkan Sebagai lahan untuk industri Peternakan Dan perumahan Kumpulkan informasi Tentang aktivitas ekonomi Yang ada Di lingkungan Daerah tempat tinggalmu Kelompokan Aktivitas ekonomi tersebut Berdasarkan lingkungan Alam yang cocok Demikianlah pembelajaran kali ini Anak-anak Marilah kita tutup dengan doa Semoga apa yang kita belajari Bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa Jaga kesehatan badan Jaga kebersihan lingkungan Sehingga kita terhindari dari penyakit Sampai berjumpa kembali Pada pertemuan berikutnya Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa